Ilar berada jauh di atas, Abah dan Dela mencoba menggoyangkan batang pohon, namun ular melilitkan badannya dengan erat kedahan. Ularnya pindah ke atas, tinggi sekali, kita gak mungkin bisa naik nih. Kami masih berusaha. Ularnya tinggi banget. Tidak, tidak, tidak. Ini pohonnya makin gede nih. Aduh, kayaknya gak mungkin gak? Ini udah keras nih. Pohonnya udah gede. Sepertinya ular ini tinggi ke pohon yang lebih besar, dan kita berdua gak mungkin kuat untuk menggoyang pohon ini supaya ular itu jatuh. Abah gimana nih, Abah? Gak gimana nih, orang lintam aja gak balang bunga nih. Ularnya lincah banget ya, Abah. Ular yang kita temukan tadi lincah sekali, jadi dia bisa bertindah dari pohon satu ke pohon yang lain, bahkan dia bisa sampai ke ujim pohon yang sangat tinggi sekali. Seperti ini, Abah gak mungkin manjat ya, Abah. Gak mungkin, tapi ini pada abis saya ya. Tak mungkin bagi kami untuk memanjat pohon ini. Dengan berat hati, terpaksa kami meninggalkan hewan buruan. Namun tak apa, kami yakin dapat menemukan lagi hewan buruan di depan. Kami masih melanjutkan berburu. Wow, kita baru saja mendaki lembah ini curang sekali, cukup mengelelahkan. Sekarang kita akan menuju ke hutan di sebelah sana. Nah, saya kan dikatakan gini-gini. Kenapa dia pilih habitat di tempat seperti ini, Abah? Nah, ini tadi kan sekarang udah siang. Jadi kan juga berjumur. Tapi sekarang dia berteduh. Jadi dia mencari daun-daun yang rindu, ya? Yang rindu, ya. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Sudah kita cek pohon ini tidak ada ular. Kita akan lanjut lagi. Wah, ini. Apa yang lain? Abah melihat ular. Wah, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Sekali. Terlihat ini ada ular cincin mas. Ular ini sangat-sangat aja. Abah harus berhati-hati untuk menangkapnya. Ular ini tak segan-segan untuk menyerang. Ular biasa ini agak sekali. Aduh, aduh. Jika tahu sisi ular seperti ini, kita akan jauh lebih susah untuk menangkapnya. Ular berhasil diturunkan, namun perjuangan belum usah. Kepala ular cincin mas belum berhasil kami amankan. Inilah pertarungan antara manusia dan hewan buas. Abah masih mengamati gelak-gelak ular dan begitu tidak sebaliknya. Reptil bersisi hitam kuning ini menunggu Abah membuat kesalahan. Lihat. Sedikit saja tangan Abah mencoba menekat, Ular cincin mas langsung menyerang. Ekor ular berhasil ditangkap. Sayang, terlepas. Abah belum berhasil menangkap ular ini. Dan bahkan ketika sudah dipegang ekornya ular ini tidak segan-segan untuk menuju ke arah ekor untuk menggigit tangan Abah. Ular cincin. Wah, selesai ya, Abah. Ini garam nih, ular yang kayak gini. Wah, biasa, gini, 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 gini. Wah, luar biasa sekali, lihat. Menangkapnya, mengambil Abah. Menangkapnya, menangkapnya ular ini benar-benar masih gana sekali. Ah, ya, ya, ya. Aduh, baik sekali. Leput ternyata. Lampir saja tadi bisa dipegang oleh Abah, namun ternyata bisa lepas. Percobaan pertama untuk menangkap kepala ular gagal. Abah masih mencoba dengan perlahan. Ambil saja, ular tersebut mengarah ke saya. Berhasil. 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 Leput. Ular biasa saya tahun pertama kali ini, bah. Melihat luar cincin emas yang gerakannya begitu agresif. Dan ini masih sangat ganas sekali. Ya, saya jadinya tidak sebetulkan untuk melilit tangan saya. Wah, lilitannya pun terasa kuat. Jari-jari saya di lilit. Ah, ah, bawah, 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 bawah. Bukide cincin, makin bengar. Eh, selamat tinggal. Yang ini bagiannya ini. Tuh, lihat-lihat, dia bisa sampai dia sendiri mengikat ekornya. luar biasa ini warganya sekali kalau ada warga yang lewat dia tidak segar-segar biar dia masih tetap melilit tangan saya ini lilitannya sangat kuat sekali saya bisa merasakannya bahkan ini tidak bisa lepas ya aduh kuat banget tapi gak apa-apa deh tapi gak enggak susah sakit yang tadi ini kenapa ya Pak dia bisa gana kayak gini ya Pak ya sini kan ini sesungguhnya tadi kan kalau pagi dia berdemur dia mungkin masih kelaparan belum makan kan ya Pak ini akan sangat berbahaya sekali apabila kita masuk ke hutan dan bertemu dengan ular yang sedang lapar seperti inilah keadaan ular yang sedang lapar dia tidak segan-segan untuk menyerang bahkan ular cincin emas ini memiliki barisan gigi yang sangat rapat yaitu dua baris dan itu apabila menggigit akan menyebabkan kita terluka berdarah dan juga bisa menyebabkan demam ya Pak ya kita akan mengamankan ular ini karena sepertinya ular ini tidak sabar untuk ingin menyerang lagi ya Pak sudah dua ekor ular yang berhasil kami tangkap ular cincin emas kami masukkan ke dalam karu balik kita akan lanjut lagi Pak kalau yang ini saya berani karena yang ini tidak terlalu berbisa seperti ular kovda yuk hari sudah menjelang sore namun berburu masih kami lanjutkan pandangan masih kami tajamkan untuk mencari jejak dan tanda keberadaan hewan huruan kami ada ular abah melihat ada ular dan lokasinya sangat sempit sekali karena ini adalah lembah di mana di tepi-tepinya adalah terbing jadi posisi untuk menangkap ular ini betul-betul sangat sempit ada ular yang sangat besar dan panjang ular menyerang abah kesulitan untuk menaklukkan keluar ganas ini berkali-kali bukitannya hampir bersarang di tubuh tua abah apakah abah berhasil melangkap hewan buas ini? berkali-kali-kali-kali-kali-kali